Hai teman-teman kembali lagi di Dapur Hava kali ini kita buat yang kriuk-kriuk lagi yuk ini bisa buat ide jualan kalau teman-teman buat cemilan juga enggak kalah enak jadi rebutan serumah kalau buat ide jualan juga untung melimpah nih ya hasilnya kayak gini nih warnanya cantik banget kita langsung cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim enak banget penasaran gimana caranya tonton videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapur Hava jangan lupa bantu like comment and subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk membuatnya kita butuh tiga buah tahu ya tepung terigu lima sendok makan nih tepung beras dua sendok makan berica bubuk setengah dengan sendok teh penyedap rasa satu sendok teh dan garam satu sendok teh juga ya di untuk bubuknya aku pakai rasa baladu langsung aja ya kita eksekusi langsung nih ini aku pilih tempat yang agak besaran yang supaya nanti kalau ngolahnya cepat kita masukkan semua tepung dan bumbunya dulu nih kita aduh pakai mixer ya supaya merata semuanya tercampur merata kayak gini teman-teman kalau udah ya kita potong tahunya kita potong jadi bentuk persegi teman-teman seperti ini bentuknya ya kurang lebih kayak gini teman-teman kalau udah tahunya kepotong kita masukkan langsung ke tepung terigu ya tepung yang udah kita baluri bumbu sama dikasih tepung beras supaya nanti kriuknya itu makin betah gitu teman-teman jadi untuk mempertahankan kriuknya itu pakai tepung beras oke kita ratakan ya kayak gini teman-teman agak di tekan-tekan dikit seperti ini supaya merata ya tepungnya itu tercampur rata sama tahunya teman-teman aku pakai tangan ya tangan udah bersih nih ya eh lanjut ya kita panaskan minyaknya dulu ya sambil nunggu panas kita taruh tahu yang udah dilumuri tepung teman-teman tadi ya kita pisahkan ke wadah supaya nanti terikunya enggak masuk ke minyaknya ya enggak terlalu banyak yang masuk gitu teman-teman kalau udah kita masukkan nih teman-teman untuk menghasilkan tahu yang kriuk banget itu kalau masukkan nunggu minyaknya itu panas maksimal ya supaya nanti langsung kering tahunya kalau setengah panas nanti hasilnya kurang banget dan jangan sering dibalik ya kalau udah kering ya baru kita balik seperti ini dan tumbuh kering lagi sampai kriuk banget teman-teman kalau nanti sering dibalik tepungnya itu enggak menyatu sama tahunya ya cukup sekali aja setelah itu tubuh kering dibalik kalau seperti ini sudah cukup nih kita tiriskan teman-teman selamat menonton videonya sampai selesai ya jangan lupa like comment and subscribe-nya and share ke teman-temannya ya supaya teman-temannya bisa buat cemilan atau ide jualan seperti ini dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Dapurehapa oke hasilnya seperti ini teman-teman wuhh tampilannya bagus banget kayak gini oke kalau udah kita letakkan ya ke tempat ya setelah itu kita lumuri bumbunya seperti ini ini masih satu setengah tahu kayak gini ya banyaknya teman-teman kita shake 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 sama bubunya bumbunya triknya kayak gini ya supaya bubunya tercampur rata ke semua sisi-sisi tahunya kita pakai tempat yang ada tutupnya dan kita shake 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 kayak gini ya oke kita buka wuuu warnanya cantik banget kita plating ya teman-teman oke seperti ini teman-teman tampilannya cantik banget kita cobain dulu ya ini kresinya bismillahirrahmanirrahim mantep banget temen-temen kriuknya pas banget rasanya enak banget buatnya gampang banget kan teman-teman iya kan eh kalau ini buat ide jualan ya siapkan cup kecil gini seperti ini ya teman-teman kita isi ya ini satu cup bisa dijual 2000 teman-teman pasti balik modalnya cepet banget coba deh kalau jualan kayak gini dan sampai berapa jam ludes ya cukup 2000 aja per cup seperti ini teman-teman gimana teman-teman buatnya gampang banget kan buatnya gampang banget tapi rasanya maksimal banget mantap banget rasanya seperti ini teman-teman ini cukup untuk 2000 aja ya untuk melipah banget kita teman-teman selamat mencoba di rumah ya untuk resep ini ya sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye